Saat ini saya mengendalikan hama tikus dengan menggunakan botol, sahabat semua. Botol saya gantungin kunci, bekas kunci pintu yang enggak dipakai. Kemudian saya ikut di bawahnya dengan kertas. Nanti kalau kena angin, sehingga bergerak dan mengenai botol, sehingga berbunyi. Seperti itu, sahabat semua. Karena fiber yang saya pasang ini sudah sobek semua. Ini sudah enggak bisa diandalkan untuk pengendalian tikus. Nah, ini agak sulit, sahabat semua. Karena kalau menggunakan mulsa, mulsa ini enggak ada air, banyak yang dibawah lubangin. Karena mulsa itu partnernya dengan air. Jadi kalau kita pasang mulsa, mulsa itu sebelah kanannya dari fiber ini. Katakan mulsanya ditaruh di tempat fiber ini. Ini kanannya harus ada air, selalu ada air, agar supaya tidak dilupangin, sahabat semua. Nah, ini karena enggak ada air, ini saya kasih botol bekas minuman, sirup. Ini saya manfaatkan untuk mengendalikan nama tikus, sahabat semua. Memang ada sedikit perbedaan, sahabat semua, dengan sebelum saya menggunakan botol ini. Sebelum saya menggunakan botol ini. Ini sebelum saya potang, ini agak ada perbedaan. Ini kalau kena angin selalu berbunyi terus, sahabat semua. Ini ada lima, di sepanjang pamatang ini saya kasih pas, lima botol. Ini dengan menggunakan atau bahan yang sama, kunci kita gantung. Nah ini, ini kemarin, yang di belah sini kemarin ada dipotong-potongin. Ini sudah enggak ada, sebagian enggak ada. Tapi ada sebagian yang di dekat daripada botol itu ada juga, sahabat semua. Ini kemarin, ini banyak sekali. Ini banyak sekali, sahabat semua. Yang dipotong, karena ini sudah kering. Tapi ada juga yang basah, yang baru semalam atau tadi pagi dipotongin. Tapi tadi terlalu banyak dibandingkan sebelum-sebelumnya, sahabat semua. Sebelum saya kasih botol ini. Selain botol ini, saya kasih umpan tikus, sahabat semua. Ini agar supaya tikusnya memakan racun. Ini seperti ini, sahabat semua. Ini agak berkurang dibandingkan kemarin sebelum saya pasang. Walaupun tidak bisa 100 persen, karena itu pengaruhnya angin. Kalau enggak ada angin, enggak bunyi, sehingga dia mau makan, sahabat semua. Ini ada, tapi enggak. Pada posisi, posisi dia enggak bunyi, dia posisi tidak ada angin, dia enggak bunyi, sehingga masuk atau tidak takut dengan botol yang saya pasang karena tidak ada angin, sehingga tidak bunyi, sahabat semua. Nah, ini botolnya seperti ini. Karena tikusnya, populasinya banyak, jadi yang tetap tidak bisa 100 persen menghalo, sahabat semua. Minimal mengurangi, sahabat semua. Karena tikusnya banyak sekali. Di sana, yang di ujung sana kemarin, yang kemarin tetangga saya itu yang di ujung kayu jati itu kemarin satu petak hanya dapat empat karung, sahabat semua. Saya kira itu, sahabat semua, untuk memanfaatkan botol bekas untuk menghalo tikus. Sekarang, saat ini sedang mulai menyerang tanaman padi yang saya tanam, ini sedikit mengurangi dan bisa sedikit menghalo tanaman, menghalo tikus yang akan masuk di lahan saya. Walaupun hanya berapa persen, minimal sedikit membantu mengurangi serangan tikus yang menyerang di tanaman yang saya tanam. Saya kira itu, sahabat semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.